Intro Profil Luka Avering, pemain keturunan Indonesia Belanda yang dijuluki titisan Van Dijk Profil Luka Avering, pemain keturunan Indonesia Belanda yang dijuluki sebagai titisan Van Dijk, menarik untuk dikulik Luka Avering memiliki kemungkinan besar 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 agam timnas Indonesia di masa depan Sebab pesepak bola keturunan ini, tengah meniti karir cemerlang di tim senior FC20 Jauh sebelum itu, Luka Avering mengawali debutnya bersama Akademi FC20 pada 2012 lalu Winger kanan klub si merah ini diketahui memiliki darah Indonesia Timnas Indonesia mulai melirik pemain muda berusia 21 tahun itu Pengalamannya memperkuat kelebelan dan menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia di masa depan Lantas, seperti apa sosok Luka Avering? Berikut profil Luka Avering, pemain keturunan Indonesia Belanda yang dijuluki sebagai titisan Van Dijk Luka Avering merupakan pesepak bola Belanda yang lahir di Diepenvern 9 Februari 2001 Pesepak bola berusia 21 tahun ini menempati posisi sebagai fullback dan back kanan Luka Avering bermain sepak bola kalah berusia 5 tahun Saat itu Avering mulai bergabung dengan SDC Deanvern Kemampuannya yang menakjubkan membuat FC20 memboyongnya pada tahun 2012 Untuk menjadi bagian dari FC20, Avering harus mengikuti serangkaian tes Avering akhirnya lolos pada usia 11 tahun setelah beberapa kali uji coba Dari situ, karirnya di FC20 terus meroket ke tim kelompok usia Pesepak bola berbakat itu telah membukukan 2 gol dan 1 asis dalam 5 pertandingan bersama FC20 U17 Ketika bergabung dengan FC20 U19, Avering telah membukukan 2 gol sebagai pemain bertahan Luka Avering mengaku memiliki jaris keturunan Indonesia langsung dari sang ayah Tidak heran, profil Luka Avering menarik perhatian penggemar sepak bola Indonesia Avering kerap dijuluki titisan Van Dijk Meski memiliki darah Indonesia dari sang ayah Ternyata Avering belum pernah bertemu dengan sang ayah secara langsung Ia mengungkapkannya dalam satu wawancara Ya, ayah kandungku dari Indonesia Tapi saya tak pernah mengenal dia Ungkap Luka Avering Garis keturunan ini memungkinkan timnas Indonesia mengait Luka Avering di masa depan Luka Avering merasa sangat terhormat Jika suatu saat dapat berseragam timnas Indonesia Pesepak bola FC20 ini pernah menyatakan kesiapannya memilai Scott Garuda Demikian profil Luka Avering Pemain keturunan Indonesia Melanda yang dijuluki sebagai titisan Van Dijk PSIS Semarang dikabarkan datangkan Senpetenama di putaran kedua Ini kata CEO Yoyok Sukawi PSIS Semarang wajib perbenah di putaran kedua Liga 1 2022 Kondisi jeblok di beberapa lini membuat PSIS Semarang finish di posisi 11 kelas men Hingga putaran pertama Liga 1 2022-2023 Sosok Senpetenama pernah disebut untuk masuk dalam skema permainan PSIS Semarang Ketertarikan pemain keturunan Semarang ini tak mustahil PT.Nama bergabung ke PSIS di putaran kedua Manajemen PSIS Semarang sempat menyatakan ketertarikan dengan Senpetenama Untuk bergabung dengan PSIS Semarang Jika benar, PT.Nama bisa mendukung permainan T.C. Marukawa dan Carlos Furns PT.Nama juga bisa membuat pertahanan Mahit Sajindar lebih solid CEO PSIS Semarang Yoyok Sukawi punya niat merekrut pemain naturalisasi Senpetenama Hal itu diungkapkan saat terdapat dengar pendapat bersama PSSI dan Gemenpora di Komisi 10 DPR RI Jakarta Selasa 8 November 2022 Anggota Komisi 10 DPR RI yang juga pemilik klub PSIS Semarang Yoyok Sukawi Turut menyetujui agar proses naturalisasi Senpetenama bisa terus dilanjutkan Dalam kesepakatan tersebut, Yoyok Turut memuji pemain kelahiran Belanda 24 tahun selam itu Bahkan, Yoyok berkelakar bahwa dirinya tertarik untuk memboyong Sen guna memperkuat PSIS Semarang Namun harga yang menurutnya tinggi sesuai dengan kualitas yang membuat Yoyok urung melakukan niatnya itu Menurut pengamatan saya, Sen merupakan pemain muda yang bertalenta Cukup bagus, bahkan kalau klub saya punya uangnya kami rencana mau rekrut ini pemain Tapi kayaknya harganya di luar jangkauan klub saya, tutur Yoyok yang disambut tawa peserta rapat Artinya, saya ingin sampaikan bahwa pemain ini kualitasnya berada di tingkatan yang berbeda dengan pemain lokal kita Ucap Yoyok Selain memberikan persetujuan proses naturalisasi Senpetenama Yoyok juga memberikan apresiasi terhadap kerjasama antara PSSI dan Gemenpora Yang tetap memikirkan prestasi timnas Indonesia di tengah kesulitan dan kesibukan menyusun aturan sepak bola yang lebih baik Kami juga apresiasi kerjasama yang solid antara Gemenpora dengan cabur dalam hal ini sepak bola Yakni PSSI walaupun sedang diterpamusibah dan Gemenpora dan PSSI itu tergabung dalam tim Tax Force Yang disibukkan dalam penyusunan aturan-aturan untuk pertandingan sepak bola tanah air Jelas Yoyok, namun Gemenpora dan PSSI tetap komitmen dalam mempersiapkan cabur sepak bola untuk berprestasi di kancah internasional Salah satunya hari ini dipersiapkan masif dalam menyongsong kejuaraan Piala AFF 2022 dan Piala Asia 2023 melalui naturalisasi pemain same ini Tuturya Yoyok Terima kasih telah menonton!